Al-Fatihah Sebelum keputusan Memutuskan sesuatu Menetapkan sesuatu Sebelum Allah dan Rasulnya Karena itu Abdullah bin Abbas Menafsirkan bahawa Janganlah kamu mengatakan sesuatu Yang menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ana alihi wa sallam Dan sejumlah Ayat-ayat Al-Quran Yang memerintahkan Ketaatan mutlak kepada Rasulullah Dan berpegang dengan sunnah beliau Sebagai dasar Hukum Islam yang kedua Tidak mungkin Seseorang berpegang kepada Quran saja Lalu meninggalkan sunnah Berarti perkataannya adalah Dustah Bohong besar Karena siapa yang mengatakan bahawa dia berpegang Dengan Al-Quran Pasti dengan sendirinya dia berpegang Dengan sunnah Karena Al-Quran Memerintahkan untuk mentaati Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memerintahkan untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebagai penafsir Al-Quran Yang menjelaskan tentang Al-Quran Demikian besarnya sunnah itu Sangat dibesarkan Oleh para sahabat Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dari para tabi'in Terima kasih telah menonton!